2039, 19 tahun mendatang, tepatnya 19 September 2039, saat Korea Selatan memperingati hari pemuda ke 20 tahun. Saat itu juga tujuh orang pria hebat yang pernah mengambil hati para wanita di dunia ini akan datang ke acara tersebut. Ya, Bangtan Sonyendan. Mereka datang di acara itu entah sendiri atau ditemani istri bahkan anak mereka. Mereka datang ke acara itu untuk membuka kota kongu yang pernah diserahkan kepada Presiden Moon Jae-in pada tahun 2020 lalu, saat umur mereka telah memasuki kepala empat. Mungkin juga mereka akan datang saat nama BTS sudah menjadi sejarah. Dengan penampilan yang semakin dewasa, saat mereka sudah tidak memiliki kekuatan yang sama untuk menunjukkan penampilan. Dan di sisi lain, kamu sedang di rumah, bersama keluarga dan anak-anakmu. Kamu menonton mereka di televisi rumah kamu. Di saat acara itu mulai, tiba-tiba saja pikiran kamu langsung mengingat kejadian pada 20 atau 15 tahun yang lalu. Saat kamu masih menjadi seorang gadis yang tidak pernah bisa mencintai diri sendiri, tidak percaya diri, selalu membeci diri sendiri. Kamu mengingat-ingat itu, dan saat BTS datang di kehidupanmu, membawa berjuta-juta kebahagiaan untukmu. Tanpa kamu sadari, kamu menangis. Lalu anakmu bertanya, Oma, mengapa Oma menangis? Lalu kamu menjawab, Oma tidak apa-apa, nak. Oh iya, kamu tahu? Mereka adalah laki-laki yang pernah membahagiakan Oma di masa lalu. Mereka telah mengajarkan banyak hal kepada Oma. Lihatlah, mereka sudah menjadi seorang ayah. Lalu kamu kembali menyaksikan televisi rumahmu. Pada saat kotak ungu itu dibuka, mereka semua menangis dan terharu. Mereka juga kembali mengingat kejadian yang pernah ada di masa remaja mereka bersama Armi. Armi adalah yang paling cantik menurut mereka. Armi telah membuat mereka menjadi boy group yang paling ternama. Terasa sangat menyenangkan dan membahagiakan. Semua Armi menyaksikan itu ikut menangis. Bahagia karena tujuh orang pria yang dulu selalu kita akui sebagai kekasih kita. Mereka telah mempunyai orang yang mereka cintai. Mereka telah bahagia bersama orang itu. Kita juga telah bahagia bersama laki-laki yang ada di masa remaja.